Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di IRC13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja, tetap semangat menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, di video kemarin saya telah menjelaskan tentang perolahan suara partai politik di pemilu 2024 dan 2019. Nah, kali ini saya bukan hanya menjelaskan suara, tetapi juga perolahan kursinya dari setiap partai politik juga dibandingkan dengan 2019 yang lalu ya. Kita mulai dari pertama, Golkar, maksud saya PDIP, perolahan suaranya 16,72%, turun dari 2019, 19,33%, dan perolahan kursi di pemilu 2024 adalah 110, di pemilu 2019 adalah 128, artinya kursi yang diperolahan PDIP turun sebanyak 18. kemudian Golkar, perolahan suaranya 15,28%, di 2019 adalah 12,31%, dan perolahan kursi pada tahun ini adalah 102 kursi, di pemilu 2019, 85 kursi, artinya Golkar mendapatkan kenaikan sebanyak 17 kursi ya, sebuah kenaikan yang signifikan ya. Kemudian di urutan ketiga Gerindra, perolahan suaranya 13,22%, di pemilu 2024, kemudian di pemilu 2019 adalah 12,57%, lalu kursi di pemilu ini adalah 86, di pemilu 2019, 78, artinya Gerindra mendapatkan tambahan kursi sebanyak 8. kemudian Nasdem, Nasdem suaranya 9,65%, ya naik dari pemilu 2019, 9,05%, kemudian kursi di 2024 adalah 69, di pemilu 2019, 59, artinya Nasdem mendapatkan kenaikan sebanyak 10 kursi ya, kemudian PKB suara nasional 2024, kemudian PKB suara nasional 2024 adalah 10,61%, naik dari pemilu 2019, 9,69%, perolahan kursi tahun ini 68, di 2019, 58, artinya PKB juga mendapatkan tambahan 10 kursi ya, kemudian PKS di pemilu saat ini adalah 8,48% naik dari 8,21% di 2019, perolahan kursinya di DPR RI adalah 53 tahun ini, tahun 2019, 50, artinya PKS mendapatkan tambahan 3 kursi ya, kemudian PAN, perolahan suara di pemilu 2024, 7,23%, naik dari 6,84% di 2019, artinya mendapatkan kenaikan ya, kemudian perolahan kursinya adalah 48 di tahun 2024 ini, dan 44 di tahun 2019, artinya PAN juga mendapatkan kenaikan sebanyak 4 kursi, kemudian partai terakhir, atau yang ke-8, Demokrat, perolahan suaranya 7,43% di 2024, turun menjadi 7, dari 7,77% di 2019, kursinya juga mengalami penurunan di 2024, 44, kemudian dibandingkan 2019, 54, artinya turun 10, nah di antara partai politik ini, 2 partai mendapatkan atau mengalami penurunan angka yang cukup signifikan, yaitu PDIP sebanyak 17 kursi, dan Demokrat sebanyak 10 kursi, nah inilah teman-teman, data yang bisa kita peroleh terkait, perolehan suara dan kursi partai politik di DPRI, semoga bermanfaat, sampai bertemu kembali di video berikutnya, tetap semangat, selamat menikmati selamat menikmati